Sementara di Semboro Pemirsa, sebuah motor metik tak bertuan ditemukan warga di lahan tebu di Desa Pondok Dalam, Kecamatan Semboro, Jember. Motor jenis Honda Beat yang ditemukan dalam kondisi kunci rusak diduga merupakan hasil pelaku curanmor yang sengaja disembunyikan. Warga Desa Pondok Dalam, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember digegerkan dengan penemuan sebuah motor metik yang disembunyikan di tengah area lahan tebu. Petugas kepolisian sektor Semboro yang mendapatkan laporan langsung mendatangi lokasi kemudian mengamankan motor metik jenis Honda Beat ini ke Mopolsek setempat. Motor metik berwarna merah putih tak bertuan ini pertama kali ditemukan oleh seorang petani ketika melewati jalan setapak dalam kondisi kunci telah rusak. Diduga kuat motor ini merupakan hasil kejahatan pelaku curanmor yang sengaja disembunyikan dan akan diambil kembali saat situasi dianggap aman. Salah satu dari kampung kerajaan di Semboro Dalam, bahwa menemukan sepeda motor, satu ini Honda Beat warna merah putih dalam keadaan kunci kotaknya rusak. Ya seperti itu, di tebu-tebu di pinggir rel. Kita tetap melakukan lidik dan tetap untuk melakukan mungkin dari warga sekitar atau warga yang lain kehilangan dari unit sepeda motor Honda Beat. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan motor seperti ciri-ciri motor yang ditemukan di area lahan tebu bisa langsung datang ke Mopolsek Semboro dengan membawa dokumen kendaraan seperti STNK dan PPKB. Dari Semboro, tim Liputan menggabarkan untuk KJTV.